Bekerja sama dengan Nah pemirsa tadi kita sudah membahas bagaimana kita bisa mendidik anak dengan baik dengan kesatuan suara dengan memahami pendidikan dan peran masing-masing sebagai orang tua Tapi bagaimana apabila seorang ibu yang mungkin kita banyak berpikir bahwa pendidikan utama itu harusnya dari ibu ya mungkin itu belum tentu benar Tapi bagaimana apabila sang ibu ini adalah wanita karir dan juga ibu rumah tangga Itu pasti kan agak sulit nih membagi waktunya Mana yang harus saya prioritaskan Sebenarnya menjadi ibu adalah profesi berumah tangga khususnya ya Adalah profesi yang luar biasa Membesarkan anak dan sekaligus dituntut untuk menjadi wanita karir lebih luar biasa Tapi sebenarnya dengan berkecimpung dengan di dunia anak 23 tahun Puh banget ya 23 tahun di dunia anak dan sebagai seorang psikolog anak saya melihat bahwa tuntutan ini memang mau tidak mau harus dihadapi Dan mencari pengganti ibu untuk merawat dan membesarkan anak memang tidak mudah Mungkin yang saya bisa memberikan saran adalah dengan adanya opsi Seperti sekarang adanya daycare atau tempat penitipan anak ya TPA Nah ini juga memang bisa menjadi opsi orang tua yang bekerja Kedua-dua orang tua bekerja Jadi dengan tenaga pengasuh yang memang handal mereka memahami tahapan tumbuh kembang anak Psikologi dasar daripada anak-anak ini membuat Anak-anak juga tercukupi Kebutuhan mereka di lima aspek Saya selalu menyebutnya sebagai aspek Piles Jadi physical secara fisik berarti kita bicara tentang nutrisi Olahraga untuk tahapan tumbuh kembang anak ini Karena di usia ini anak-anak berkembang Kalau kita bicara dengan anak di bawah usia dini 0 sampai 4 tahun itu semua aspek Sinapsis daripada otak-otaknya ini itu belum Yang triunan ini itu belum tersambung satu sama lain Nah bagaimana stimulasi yang diberikan Semakin banyak, semakin banyak si miliaran sel-sel otak ini yang tersambung 50% 0 sampai 4 tahun Lalu ditarik kurang lebih sampai 80% sampai di usia 6 tahun Selebihnya itu 20% sampai 14 tahun Jadi bayangkan 4 sampai 6 tahun dalam hidup seorang manusia 80% itu semua belum tersambung dan di usia ini 80% Jadi apa yang diberikan, stimulus apa yang diberikan kepada lingkungan orang tua khususnya Kepada anak ini yang akan menyerap dia Kalau disebut oleh Maria Montessori, dia sebut sebagai absorbent mind Penyerapan, usia penyerapan di usia ini Nah dengan memilih orang-orang yang salah dalam mengasuh dan membesarkan anak kita Ini taruhannya luar biasa buat anak di kemudian hari Jadi sebenarnya pilihan dengan memberikan tempat untuk penitipan anak Buat anak-anak khususnya di kota metropolitan ini Saya pikir juga merupakan salah satu opsi buat orang tua Iya, tapi seperti yang Ibu Novita bilang Bahwa daycare mungkin bisa menjadi salah satu alternatif Supaya tumbuh kembang anak juga bisa optimal Tapi terkadang orang tua itu overprotective Banyak sekali hal-hal yang ditakutkan Apakah ini orang yang tepat? Apakah ini orang yang berkualitas? Bagaimana makanan yang diberikan anak saya? Pendidikan? Apakah itu semua mencukupi? Daycare yang baik akan menghasilkan anak yang baik Daycare yang tidak baik akan menghasilkan juga anak yang tidak baik Tapi yang masih dilihat bahwa daycare ini harus memang benar-benar berlisensi Yang memang diakui dan dia punya track record yang baik Kalau tidak jangan hanya karena dekat dengan jarak rumah atau jarak kantor Terus ada survei, ada observasi terlebih dahulu Mungkin dari orang tua sebelumnya yang memang sudah mempercayakan kepada anak-anak Kepada sekolah terus sekolah atau daycare tersebut Karena kalau dilihat tenaga pengasuh yang ada dengan berkecimpung di dunia anak puluhan tahun Saya melihat bahwa tenaga pengasuh ini lebih parah lagi Karena dibekali dengan sebenarnya aspek yang begitu banyak Dia dibekali dengan aspek yang pertama, physical Bagaimana anak makan dengan cukup, tidur dengan cukup Sudah mandi tidak? Yang dicek badannya ada memar atau tidak Waktu mereka pulang dari kerja Tapi aspek yang lain, kita bicara tentang emotionalnya, social skillnya Kita bicara kognitifnya, kita bicara tentang bahasa dan spiritual Tanda tanya besar Yang kita lihat hanya yang kelihatan dengan kasat mata Nah aspek-aspek ini yang tidak didapatkan Karena mereka memang mendapatkan pelatihan cuma 3 sampai 7 hari Jadi tidak bisa diisi Jadi memang tugas kita sebagai pendidik atau yang bergerak di dunia pendidikan ini Memberikan apa ya, memberikan pelatihan kepada neni-neni Neni-neni atau pengasuh-pengasuh ini ya Karena di luar negeri untuk menjadi neni, disebut neni itu harus sekolah 2 tahun Oke, jadi memang ada pendidikan khususnya ya? Ada pendidikan khusus Mereka sangat paham, mereka sudah seperti psikolog Mereka sangat paham dan tahu bagaimana semua tahapan tumbuh kembang anak Sangat disaingkan di Indonesia tidak ada yang mengatur seperti itu Jadi menurut Ibu Novita belum ada day care yang bisa memenuhi kriteria itu di Indonesia ya? Sebenarnya banyak, tinggal orang tua harus bisa dengan pintar-pintarnya mencari Selektif Selektif untuk mencari Oke, jadi itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk bagi orang tua yang memang sibuk di rumah ya Sibuk bekerja Sibuk bekerja, sibuk bekerja dan tidak ada waktu di rumah Dan oke, itu untuk pendidikan anak usia dini Tapi bagaimana kita memutuskan Pasti mau nanya Itu nanti Belum, belum Kadang-kadang orang tua ini pengen banget punya anak yang berprestasi Jadi usia dini banget itu dihajarkan berhitung Membaca Menulis Menulis, berhitung Sebenarnya usia yang paling tepat itu usia berapa sih? Kita memperkenalkan Calistung ini kepada anak-anak kita Calistung membaca, menulis, berhitung Sebenarnya bisa diajarkan dengan berbagai macam cara Anak di bawah usia lima tahun, usia dini yang diajarkan sebenarnya pengenalan warna, bentuk suara Oke Tiga ini dulu Dan itu pun sambil bermain ya? Itu pun sambil bermain, betul banget Jadi bisa dengan mendongeng Saya melihat putri juga, kayaknya tertarik banget berbicara tentang mendongeng Kayaknya punya pengalaman juga ya Mendongeng itu adalah sarana yang paling baik buat anak-anak belajar Melalui mendongeng kita bisa membang Apa ya? Membuat hubungan antara ibu atau ayah dan anak menjadi lebih akrab Affectionate-nya Apa rasa sayang, rasa empati juga dibangkitkan melalui mendongeng Empati mereka juga dimangkinkan dari mendongeng Kognitif mereka Jadi kadang mendongeng kalau kita persiapkan dengan baik Anak-anak bisa jadi tertarik Apa sih dibalik buku itu? Kok mukanya sampai begitu? Anak-anak dulu waktu kecil, anak-anak saya waktu kecil kalau didongengin Itu bisa sampai nangis Iya, iya Karena ibunya lebay Dan saya pun juga merasakan itu Iya, karena kita menikmati peran itu pada saat mendongeng Jadi kalau menurut saya mau ajarkan anak untuk suka membaca manusia dan berhitung Lewat dongeng, salah satu sarana Atau melalui makan Atau melalui bermain Karena anak-anak di usia ini yang saya bisa katakan yang siap dari pinggang ke bawah Kakinya yang gak bisa diem Segala sesuatu mau dipegang Ya Segala sesuatu mau di Apa ya Mau di Ingin mencari tahu apa ini sebenarnya Curiositynya Rasa ingin tahu Rasa ingin tahu Itu tinggi sekali Nah, bagaimana supaya Apa yang ingin kita ajarkan kepada mereka Tapi melalui proses bergerak Iya Proses di mana menggunakan kaki tangan ini Karena motori kasar sini yang bekerja Semua otot-otot besar Lempar Mendorong Berlari Dan lain sebagainya Otot-otot besar ini Oke Jadi memang kita para orang tua juga Harus benar-benar memperhatikan Sarana apa yang paling tepat Untuk mengajarkan anak-anak Tidak ada Harus tidak Tidak boleh ada pemaksaan ya Betul Oke Nah, tadi kita Membicarakan tentang calistung Ada juga generasi Z Nah, seperti apa generasi Z itu Kita akan membahasnya secara lebih detail Jangan kemana-mana Tetap di Coffee Table Talk Bekerja sama dengan